Baik kali ini, AIMRO mau nge-review unit airsoft Tokyo Marui Glock 22 atau TMG 22 Gen 3. Oke langsung aja, ini kebetulan ada unit TMG 22 Gen 3, punya customer, minta di minimalis upgrade. Sebelum saya upgrade, ini mau saya review dulu, biar teman-teman juga tahu perbandingannya atau perbedaannya dengan unit TMG 17 Gen 3 dan TMG 17 Gen 4. Tampak luar, unit ini sama persis dengan TMG 17 Gen 3 dan TMG 17 Gen 4. Yang paling membedakan adalah marking di slide. Nah ini markingnya G22 ya. Terus di sini juga ada tulisan 40, terus di outer juga ada tulisan 40. Terus untuk slide sama, sama-sama plastik materialnya, outer juga plastik, visir depan dan belakang juga. Plastik, frame juga ABS plastik, terus bagian dalam, untuk gate road, gate roadnya sama persis dengan TMG 17 Gen 3. Terus untuk chamber ya, saya buka, chambernya juga sama persis, hop up juga sama, innernya juga sama, 97 mm. Lalu untuk outer, untuk outernya juga sama dengan Gen 3, tapi di bagian kanan ya ini ya, bagian kanan, ini tadinya ada kayak sayap ya. Ada sayapnya, tapi karena ini nanti mau di upgrade ke slide-nya Guns Modify, jadi si sayap ini harus dipapas. Jadi biar bisa masuk ke slide-nya Gen 3. Seperti itu ya, bagian ini aja. Nih, terus untuk blueback housing sama, ini ada kodenya juga di sini, kodenya sama dengan yang Gen 3. Ada kodenya juga di sini, ada kodenya juga sama, piston sama, jadi untuk yang bagian atas ini overallnya kurang lebih bisa pakai Gen 3. Oke, lanjut ke bagian lower side-nya. Nah, untuk bagian lower side ini, mulai dari depan ya, front chassis, front chassis-nya sama persis dengan Gen 3. Lalu slide lock, ini, yang bagian samping kanan-kiri ini, ini sama dengan Gen 3. Number tag juga sama persis, lalu, nah ini yang beda, ini spring trigger bar. Spring trigger bar-nya ini lebih mirip ke Gen 4, atau, oh sama, sama dengan Gen 4, dia yang model besar ya. Terus, trigger bar, trigger bar-nya ini juga sama dengan Gen 4. Lalu, untuk rear chassis, rear chassis-nya ini lebih mirip ke Gen 4, yang bagian dalamnya, bagian ini yang saya tunjuk ini. Yang bagian ke trigger bar, itu dia lebih mirip ke Gen 4, nanti saya tunjukin fotonya aja. Tadi saya sempat bongkar, nanti saya upload fotonya juga, biar lebih detail ya. Untuk slide stop, slide stop sama dengan Gen 3 atau Gen 4. Terus frame, frame-nya sama persis dengan Gen 3, trigger juga sama dengan Gen 3. Lalu, yang terakhir, package ya, ini, package-nya. Kalau yang G22 ini, dia sudah reinforced, nah ini, di bagian samping sudut kanan ini, yang buat lock ke package, apa, lock ke magazine. Itu dia sudah ada metalnya, kalau yang Gen 3, dia masih full plastik ya, ABS plastik ya, gitu. Jadi, kalau secara keseluruhan, unit ini lebih oke ya, daripada TM-G17 Gen 3. Karena ada beberapa part yang sudah reinforced ya, misal kayak meket, terus, ini trigger bar-nya ini juga lebih tebal. Terus, apalagi ya, oh, magazine. Ini yang terakhir magazine deh. Magazine yang paling membedakan di bagian, ini, coakan ini. Dia punya dua sisi coakan, untuk package, jadi dia bisa ambidex. Dan magazine ini berarti bisa dipakai ke Gen 4 juga. Lalu, MacBase. MacBase-nya dia, sudah yang model panjang seperti ini ya. Terus, dibawain juga, MacBase pengganti yang model pendek. Oke, ini saya pasang lagi. Jadi, untuk kompresinya, wow, kenceng ini. Jadi, kalau yang saya rasakan di tangan, fill-nya, blue bag-nya, itu out of the box-nya lebih kencangan si G22, daripada yang G17 Gen 3 ya. Tes lagi. Wow. Kencang-kencang. Kencang-kencangnya mirip dengan TM G17 Gen 4, out of the box. Tapi, untuk fill recoil-nya, lebih enakan yang Gen 3 ini. Enak yang G22 Gen 3 dan G17 Gen 3. Oke, sekarang coba kita geber ya. Wow, mantap. Nah, kalau blue bag-nya sekencang ini, ini, ini hati-hati bagian slide depan ini. Nah, bagian yang depan ini, dia rawan patah. Karena slide-nya masih plastik. Terus, blow bag-nya ini kan kencang. Jadi, untuk keseluruhan unit TM G22 Gen 3 ini, ini menurut saya recommended banget. Untuk alternatif selain G17 Gen 3. Walaupun nanti ujung-ujungnya, slide-nya, digantinya ke G17. Oke, kurang lebih seperti itu. Review dari AIM Pro. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.